PEMBANGUN JEMBATAN Kebiasaan orang Austria dikenal dengan ciri khasnya menikmati hidup, seni, kopi kental, gaya hidup sehat, dan olahraga. Kegiatan yang paling populer meliputi menghadiri konser, bermain musik, dan berjalan-jalan. Austria, secara resmi bernama Republik Austria adalah sebuah negara tanpa laut di Eropa Tengah, yang terdiri dari sembilan negara bagian, salah satunya adalah Wiena, pusat pemerintahan Austria sekaligus kota terbesarnya. Austria meliputi wilayah seluas 83.879 km persegi, dan memiliki populasi hampir 9 juta jiwa. Austria merupakan lokasi ekonomi utama di jantung Eropa, dan merupakan tujuan yang menarik bagi perusahaan dan profesional dari seluruh dunia. Jika dibandingkan dengan negara-negara Uni Eropa lainnya atau dunia, Austria merupakan salah satu negara dengan ekonomi nasional terkaya dan paling maju. Lebih dari 300 perusahaan internasional menggunakan Austria sebagai basis kantor pusat mereka di Eropa, atau tempat produksi mereka di Eropa. Dengan kemakmuran ekonominya, sistem perawatan kesehatan yang berkembang dengan baik, sistem pendidikan yang terkenal secara internasional, stabilitas dan keamanan, Austria memberikan penduduknya standar hidup yang sangat tinggi. Wina, ibu kotanya, telah berulang kali diperingkatkan dalam indeks kualitas hidup sebagai kota yang menawarkan kualitas hidup tertinggi di dunia. Austria tidak hanya menjanjikan standar hidup yang luar biasa, tetapi juga menawarkan banyak peluang kerja menarik bagi talenta internasional. Industri ekspor yang kuat, banyak perusahaan dan organisasi internasional, lebih dari 400 pemimpin pasar, dan lingkungan penelitian yang inovatif, semuanya berpadu untuk menawarkan prospek karir yang menarik bagi individu internasional yang berbakat. Pada umumnya orang Austria adalah orang yang terbuka, dan orang Austria bangga dengan rumah yang mereka bangun, dan mereka suka menunjukkannya kepada orang lain. Austria terkenal dengan pistol genggamnya, mengekspor senjata senilai 6 triliun rupiah pada tahun 2020, 5 triliun rupiah diantaranya ke Amerika Serikat. Saat ini, pistol genggam Glock Austria digunakan oleh Angkatan Bersenjata dan Organisasi Penegah Hukum di seluruh dunia, dan Glock GmbH menjadi pemimpin dunia di bidangnya. Bahasa resmi Austria adalah bahasa Jerman, meskipun setiap daerah juga memiliki dialeknya sendiri. Bahasa lain yang digunakan adalah bahasa Turki, bahasa Serbia, bahasa Slovenia, bahasa Kroasia, dan bahasa Hungaria. Selain itu, bahasa Jerman yang digunakan di Austria berbeda dari segi tata bahasa dengan bahasa Jerman di Jerman. Austria adalah negara perwakilan demokrasi yang menerapkan sistem parlementer, dengan presiden federal yang dipilih langsung sebagai kepala negara, dan kanselir sebagai kepala pemerintahan federal. Austria senantiasa menempati 20 negara besar dengan PDB per kapita tertinggi di dunia. Negara ini meraih standar kehidupan yang tinggi, dan pada tahun 2018, menduduki peringkat ke-20 di dunia berdasarkan indeks pembangunan manusia. Agama di Austria sebagian besar adalah Kristen, dianut oleh 68,2 persen penduduk negara tersebut. Menurut survei nasional tahun 2021 yang dilakukan oleh statistik Austria, di antara pemeluk Kristen, 80,9 persen beragama Katolik, 7,2 persen beragama Kristen Ortodoks, yang kebanyakan tergabung dalam gereja Ortodoks Timur, 5,6 persen beragama Protestan, sedangkan 6,2 persen sisanya beragama lainnya. Dalam sensus yang sama, sebanyak 8,3 persen penduduk Austria menyatakan bahwa agama mereka adalah Islam, 1,2 persen menyatakan menganut agama Buddha, Hindu, Yahudi, dan 22,4 persen menyatakan tidak menganut agama manapun. Populasi ibu kota, Wina, melebihi 1,8 juta jiwa, mewakili sekitar seperempat populasi negara ini. Perekonomian di Wina, adalah sebagai salah satu yang tertinggi dalam hal pendapatan per kapita. Selain sektor pariwisata, yang memberikan pendapatan signifikan, Austria juga mengembangkan ekonomi sosial yang berkontribusi pada kemajuan industri di negara tersebut. Etnis Jerman merupakan etnis terbanyak di negara ini, yakni sekitar 89 persen dari penduduk asli Austria. Lebih kurang 10 persen lainnya terdiri daripada pendatang yang berasal dari negara sekitar, terutama sekali dari negara blok timur. Pada tahun 1930, banyak orang Yahudi bermigrasi keluar dari Austria, dan lebih banyak yang dibunuh. Hal ini menyebabkan populasi orang Yahudi berkurang dari 100 ribu orang, menjadi antara 10 ribu, hingga 20 ribu orang. Pada tahun 2018 terdapat 1,69 juta warga imigran di Austria, atau sekitar 19,2 persen dari populasi keseluruhan. Dari angka ini, 928.700 diantaranya lahir di luar Uni Eropa, dan 762.000 diantaranya lahir di negara anggota Uni Eropa lainnya. Bangsa Turki merupakan salah satu kelompok etnis terbesar di Austria, yaitu sekitar 350 ribu jiwa. 13 ribu jiwa warga negara Turki dinaturalisasi pada tahun 2003, dan entah berapa yang telah tiba di Austria pada waktu yang sama. Sementara itu, sebanyak 2 ribu orang bangsa Turki meninggalkan Austria pada tahun yang sama, dan 10 ribu jiwa orang justru memasuki negara ini. Menurut informasi sensus yang diterbitkan oleh statistik Austria untuk tahun 2001, secara keseluruhan terdapat 710.926 orang asing yang menetap di Austria. Dari semua ini, bagian terbesar adalah dari bekas Yugoslavia sebanyak 283.334 orang. Populasi dan kelompok etnis terbesar kedua, adalah bangsa Turki termasuk minoritas Kurdi sejumlah 200 ribu, hingga 300 ribu orang yang kini menetap di Austria. Populasi bahasa dan kelompok etnis terbesar berikutnya adalah 124.392 jiwa yang bertutur Jerman sebagai bahasa ibu, meskipun mereka berasal dari luar Austria terutama imigran dari Jerman, beberapa dari Swiss, Tirol Selatan di Italia, Rumania, atau bekas Uni Soviet. Pendidikan di Austria dipercayakan sebagian kepada negara bagian, dan sebagian kepada pemerintah federal. Sekolah wajib selama 9 tahun, yaitu sampai usia 15 tahun. Pendidikan dasar berlangsung selama 4 tahun dimulai pada usia 6 tahun. Jumlah peserta didik per kelas adalah 30 orang, tetapi paling sedikit diperbolehkan sebanyak 15 orang. Pada tahun 2001, pemerintah Austria menghapus iuran wajib sebesar 600 juta rupiah per tahun kepada semua universitas. Pada tahun 2015, sebanyak 42,1 persen bayi dilahirkan oleh perempuan yang tidak menikah. Austria terus menempati peringkat ke-12 dalam populasi tertua di dunia, dengan usia rata-rata 45 tahun, dan angka harapan hidup pada tahun 2016 diperkirakan mencapai 82 tahun. Bendera Austria merupakan salah satu simbol nasional tertua yang masih digunakan. Berbeda dengan bendera lainnya, bendera merah putih merah tidak dikaitkan dengan keluarga atau raja yang berkuasa, tetapi dengan negara itu sendiri sejak awal. Bendera Austria juga unik, karena ketika dikibarkan oleh warga negara, bendera tersebut terdiri dari tiga garis horizontal, yang bergantian antara merah, putih, dan merah. Sedangkan ketika bendera dikibarkan oleh pemerintah, bendera tersebut menyertakan seekor elang dan lambang di bagian tengah. Australia merupakan salah satu negara di dunia yang menyatakan sikap netral, dan merupakan salah satu dari lima negara teraman di dunia, dengan dua pertiga wilayahnya berupa hutan dan padang rumput. Austria juga dikenal memiliki salah satu hutan terpadat di Eropa yang dikenal sebagai negara yang ramah lingkungan. Negara ini merupakan negara daur ulang limbah dengan tingkat daur ulang sebesar 63% untuk memenuhi sekitar 70% kebutuhan listriknya dengan menggunakan sumber energi terbarukan. Austria merupakan salah satu dari 15 negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di dunia. Selain dari sektor pariwisata, Austria memperoleh pendapatan dari sektor industri modern. Negara ini juga merupakan pengekspor produk otomotif, elektronik, dan bahan kimia. Di sektor pertanian, Austria merupakan pelopor dalam pertanian organik, dan menolak penggunaan bioteknologi untuk produksi tanaman, dan Australia juga salah satu negara yang menolak proyek pengembangan nuklir. Di kota Wina, Perpustakaan Nasional Austria adalah salah satu perpustakaan terbesar di dunia. Perpustakaan ini berdiri sejak abad ke-14 dan memiliki lebih dari 2,5 juta koleksi buku. Austria, yang terkenal dengan pemandangan alamnya yang menakjubkan, merupakan rumah bagi gua es terbesar di dunia yang disebut Eisrienwelt. Gua ini terletak di Tenengebirg di atas Wim de Katteneck di Austria, sekitar 50 km selatan Salzburg. Selain itu, Austria memiliki kebun binatang atau taman geologi tertua di dunia, yang didirikan pada 13 Juli 1752. Kebun binatang ini terletak di halaman istana Skonbrunn yang terkenal di Wina, dan menjadi rumah bagi lebih dari 700 spesies hewan. Beberapa di antaranya terancam punah, dan baru-baru ini terpilih sebagai kebun binatang terbaik dan terindah di Eropa. Penduduk Austria mengkonsumsi kopi lebih dari 8 kg per tahun, menjadikannya sebagai negara dengan konsumsi kopi per kapita tertinggi ke-6 di dunia. Budaya kedai kopi yang terkenal merupakan peninggalan bangsa Turki. Ketika bangsa Turki meninggalkan Wina pada tahun 1683, mereka meninggalkan sejumlah besar biji kopi, sehingga membangun tradisi kedai kopi yang hebat di Wina, dan sejak abad ke-19, kedai kopi telah menjadi elemen sosial yang tak terpisahkan dari kehidupan borjuis dan intelektual Wina. Wina selalu menjadi ibu kota tari dan pesta dansa, tidak mengherankan jika tari wals lahir di Austria, di pinggiran kota Wina pada abad ke-17. Austria terkenal dengan pegunungan Alpen, lebih dari 62 persen wilayahnya ditutupi oleh pegunungan dengan sekitar 700 puncak, yang memiliki ketinggian lebih dari 3.000 meter. Austria adalah negara tempat kartu pos pertama kali diterbitkan. Kartu pos tertulis pertama di dunia dikirim dari Perg de Katlinz ke Kirchdorf, pada tanggal 1 Oktober 1869, dan digunakan untuk mengoordinasikan kunjungan antar kenalan. Austria menjual kartu pos dengan perangkot tercetak di atasnya, yang disebut korespondenskarte. Dalam 3 bulan pertama setelah diterbitkan, hampir 3 juta kartu terjual. Austria juga dianggap sebagai negara pertanian organik nomor 1 di Eropa. Tidak mengherankan, Austria juga merupakan negara pertama di dunia yang mendaftarkan pertanian organik pertama pada tahun 1927. Selain itu, Austria juga merupakan negara pertama yang memperlakukan peraturan nasional untuk pertanian organik, dengan pangsa keseluruhan sebesar 22 persen, dan pertanian organik di Austria menempati posisi terdepan di antara negara anggota Uni Eropa. Wanita pertama yang memenangkan hadiah Nobel perdamaian adalah Baroness Berta von Suttner, warga negara Austria-Hungaria. Ia memenangkan hadiah tersebut pada tahun 1905. Secara keseluruhan, Austria memiliki 20 pemenang hadiah Nobel, dengan 5 di antaranya di bidang kimia, 3 di bidang fisika, 7 di bidang kedokteran, dan 1 di bidang ekonomi. Austria juga merupakan rumah bagi restoran tertua di dunia yang masih beroperasi, St. Peter's Tiftskeller di Salzburg. Restoran ini didirikan pada tahun 803 dan masih beroperasi hingga saat ini, menjadikannya restoran berusia lebih dari 1.200 tahun. Konon, Christopher Kolumbus, Johann Georg Faust, dan Wolfgang Amadeus Mozart pernah bersantap di sini. Hidangan orang Austria dipengaruhi masakan Italia dan Eropa Timur. Makanan yang populer adalah Wienerschnitzel, yaitu potongan daging sapi muda atau daging babi yang dilapisi tepung roti, sosis, dan gulai. Untuk hidangan penutup, Anda tidak boleh melewatkan kue dan pastri khas Austria, seperti strudel apel yang lezat atau sacer torte klasik atau kue coklat dengan selai dan lapisan gula. Sacer torte, juga dikenal sebagai kue sacer dan Edward sacer torte, adalah kue coklat dan aprikot yang terkenal. Kue ini ditemukan pada tahun 1832 oleh koki pastri berusia 16 tahun Franz Sacer. Saat ini, The Hotel Sacer di Wiena adalah satu-satunya tempat yang memproduksi sacer torte 100% asli. Hotel ini memproduksi lebih dari 270 ribu potong kue setiap tahunnya. Wiena adalah satu-satunya ibu kota yang menghasilkan anggur dalam jumlah besar. Kota ini memiliki lebih dari 1.700 hektare kebun anggur dan 320 pembuat anggur. Bir dijual dalam ukuran 0,2 liter dan 0,5 liter. Dan jenis bir yang paling populer adalah bir zwikau alami dan bir gandum. Kawasan produksi anggur terdapat di Austria Hilir, Burgenland, Steyrmark, dan Wiena. Anggur Gruner Veltliner menghasilkan beberapa minuman wine paling terkenal di Austria, dan Zweigelt adalah anggur wine merah yang paling banyak ditanam. Di Austria Hulu, Austria Hilir, sebagian besar jenis sari buah atau peri, minuman dari buah pir paling banyak diproduksi, yang biasanya mengandung alkohol hingga 60%. Jadi, apa pendapat Anda tentang kehidupan Austria ini? Agar tidak ketinggalan proyek dan berita terbaru kami di masa mendatang, pastikan Anda berlangganan channel kami dan mengaktifkan notifikasi. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.